Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya amin baiklah Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan sharing berkait update terbaru manduan penelenggaraan pembelajaran dan katak buka ya bagi siswa ini update Maret 2022 Oke bagilah langsung saja tapi jangan lupa ya untuk subscribe channel saya silahkan bisa mencari berikut tekan pula loncengnya baik komentar dan bagikan terima kasih langsung saja kita akan lihat surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan sekretarologi nomor 3 tahun 2022 tentang penyesuaian pelaksanaan keputusan bersama Pak Menteri tentang panduan penelenggaraan pembelajaran di masa pandemi koronavirus 2019-19 di tujuannya yang terhormat Gubernur Bupati dan wali kota seluruh Indonesia berkenaan dengan membaiknya ini keberkaya Bapak Ibu berkenaan dengan membaiknya situasi pandemi koronavirus 2019-19 Indonesia dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan di sekretarologi Menteri Agama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor ini surat keputusan yang terbaru ya yang sebelumnya ya Bapak Ibu tahun 2021 tentang panduan penelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 selanjutnya disebut keputusan bersama empat menteri sebagai berikut pelaksanaan pembelajaran tata muka atau PTM terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama empat menteri yang kedua orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh yang ketiga pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penelenggaraan PTM terbatas terutama dalam hal mensosialisikan penelenggaraan PTM terbatas yang aman kepada orang tua wali peserta didik B. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketatau oleh satuan pendidikan C. pelaksanaan survei laku kepatuan terhadap protokol kesehatan dan survei dan epidemiologis di satuan pendidikan D. pertempatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik B. memastikan penanganan tempat terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan sesuai dengan keputusan bersama empat menteri dan memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveillance epidemiologis sesuai ketatuan dalam keputusan bersama empat menteri Yang keempat, dengan berlakunya surat edaran ini, surat edaran Menteri Pendidikan Kudehan B. data yang login nomor 2 tahun 2022 tentang diskresif bahkan keputusan bersama empat menteri tentang panduan keinggaran pembelajaran di masa pandemi coronavirus dicapur dan dinyatakan tidak berlaku Demikian, surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dilaksanakan sebagaimana mestinya Tentanggal Jakarta 23 Maret 2022 Demikian, Bapak Ibu, update terkait S.E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyesuaian pelaksanaan SKP 4 Menteri panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Semoga menjadi kabar baik untuk kita semuanya terutama yang kita timpung di dunia pendidikan Oke, baiklah, langsung saja Terima kasih atas kunjungannya di video sebelum ini Jangan lupa yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe, semoga bermanfaat Bapak Ibu, like, komentar dan berikan Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!